Dihianati oleh istrinya sendiri Baim Wong tunjukkan orang ketiga dalam rumah tangganya. Seperti yang kita ketahui kabar mengejutkan datang dari pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim Wong resmi menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan. Baim Wong mendaftarkan gugatan cerainya hari ini, Selasa, 8 Oktober 2024. Dalam gugatan di Pak Jakarta Selatan, Baim Wong mengajukan permohonan cerai talak terhadap Paula Verhoeven. Sistem Informasi Penelusiran Perkara. Sip, Pak Jaksel menunjukkan gugatan Baim atas nama pemohon Muhammad Ibrahim bin Johny Jailani dan termohon Paula Verhoeven bin T.E.D. Verhoeven. Permohonan talak cerai Baim Wong sendiri teregister dalam nomor perkara 3477 PDTG 2024. JS per 8 Oktober 2024, Kuasa Hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, sempat mengumumkan bahwa Baim akan memberikan keterangan terkait gugatannya itu. Insya Allah jam pukul 16.30 WIB, di Tiger Wong Entertainment, Bintaro, Jakarta Selatan, I Baim Wong akan menjelaskan mengenai gugatan cerai talak yang telah diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, I Ujar Fahmi Bahmid kepada Awak Media. Sekadar informasi, Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada 22 November 2018. Belakangan ini memang keduanya sedang diterpai sumiring terkait rumah tangga mereka, terutama ketika Paula pergi umroh sendiri. Seperti yang kita ketahui Baim Wong resmi gugat cerai Paula Verhoeven dan minta hak asu anak sesuai pernyataan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain gugatan cerai, Baim Wong dan model Paula Verhoeven faktanya sudah pisah rumah sehingga gonjang-ganjing rumah tangganya akhir-akhir ini benar. Pengajuan gugat cerai Baim Wong kepada Paula Verhoeven dijelaskan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah. Menurut Taslimah, gugatan dan laporan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdaftar pada Selasa, 8 Oktober 2024, dengan nomor perkara 3477 PDTG 2024-4. Jis tertulis pemohon adalah Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani alias Baim Wong dan termohon adalah Paula Verhoeven binti E.D. Verhoeven. Untuk nama yang barusan disebutkan, Baim Wong, itu sudah terdaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jika tata Taslimah mengutip Youtube Cumi Cumi. Selasa, 8 Oktober 2024, melansir tribun sumsel.com Baru saja ya, kalau pagi ada yang minta konfirmasi itu belum ada. Sekarang sudah terdaftar di Kemitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pertanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar 8 Oktober 2024, hari ini, jelanjutnya. Gugatan tersebut didaftarkan oleh Baim Wong lewat kuasa hukumnya secara online. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Kalau gugatan tentu ada. Gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh Fahmi Bahmid. Ijelastas 5 Isi gugatan perceraian baik